Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat, dan terus semangat di dalam kisus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Bunyi firman Tuhan demikian, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah jangan gagal paham. Ya, jangan gagal paham. Saudara, ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen yang gagal paham dalam membaca firman Tuhan, saudara. Itu disebabkan karena Alkitab bukanlah tulisan biasa. Alkitab kita bukan tulisan biasa yang bisa dinalar, yang bisa dianalisis dengan kemampuan logika berpikir kita. Tetapi, tadi Yesus berkata bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, saudara. Tidak hanya sekedar tulisan biasa. Tidak hanya sekedar perkataan biasa. Tetapi, mengandung roh dan hidup yang artinya, saudara, bisa berbicara di dalam hati kita. Ya, kan, saudara? Itulah sebabnya Alkitab kita, firman Tuhan yang kita punya, saudara, tidak pernah out of date. Tidak pernah keadaan luar sah, saudara. Selalu up to date. Selalu relevan dengan kehidupan kita masa kini. Walaupun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, saudara, tetapi firman Tuhan, pesan firmannya selalu relevan dari masa ke masa untuk setiap pergemula dan kebutuhan kita, saudara. Hari ini, besok dan seterusnya, firman yang sama akan tetap relevan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman yang Tuhan katakan, bahkan yang tertulis dalam Alkitab adalah roh dan hidup, yang juga kita katakan adalah remah, saudara. Memang kita harus akui bahwa Alkitab kita adalah Alkitab kuno yang diterjemahkan. Kemudian, saudara, ribuan tahun jangka waktunya antara kita hidup masa kini dengan pada saat itu ditulis. Sehingga banyak para telekristian sepakat bahwa untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus mengetahui latar belakang sosial budaya pada masa itu. Bila perlu menggali ke dalam bahasa aslinya, sejarahnya, saudara. Sehingga kita bisa kalau menafsir tepat. Gitu, saudara. Memang itu tidak salah, itu perlu. Supaya kita bisa memahami maksud dan tujuan firman itu ditulis. Tetapi apakah hanya cukup itu saja, saudara? Tentu tidak. Karena sekali lagi bahwa ini bukan hanya sekedar tulisan biasa. Bukan hanya sekedar perkataan-perkataan biasa. Tetapi roh dan hidup. Ada roh dan hidup di dalamnya, saudara. Yang bisa berbicara di dalam hati kita. Yang menjadi remah, saudara. Tentu, saudara tidak cukup hanya sekedar menggali, memahami teks dan konteks. Memahami sejarah, saudara. Karena firman itu adalah roh dan hidup. Itulah sebabnya, saudara. Kalau kita hanya berpatokan kepada memahami teks, memahami sejarah, sosial budaya. Kita bisa melihat para murid juga yang pada saat itu hidup bersama dengan Yesus. Hidup sejaman dengan Yesus dalam konteks budaya, dalam konteks sosial budaya pada saat itu. Sejaman dengan Yesus. Tapi toh, mereka bisa gagal paham menangkap apa yang dimaksud oleh Yesus. Ya, seringkali itu terjadi. Kalau kita, saudara, melihat di dalam Alkitab contohnya, di dalam Lukas 24 ayat 21. Para murid gagal paham ketika mereka menyangka bahwa Yesus akan menjadi raja untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Mereka gagal paham menangkap maksud perkataan Yesus. Juga di dalam Yohanes 6 ayat 26, bentuk kegagalan para murid untuk memahami perkataan Yesus. Ketika Yesus mengatakan sesuatu hal yang keras bagi mereka. Dan kemudian, apa saudara, mereka, para murid itu banyak yang mengundurkan diri. Karena mereka gagal paham memahami apa yang disampaikan Yesus. Bahkan Yesus berkata kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kemudian, Petrus berkata begini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Dan kami percaya dan tahu engkau adalah Allah yang kudus dari Allah. Saudara, para muridnya sendiri yang hidup sejaman dengan Yesus. Toh, mereka bisa gagal paham memahami perkataan Yesus. Apalagi kita masa kini, saudara, yang jauh waktu, rentang waktu penulisan Alkitab itu. Tentu tidak hanya cukup belajar tentang sejarah dan latar belakang. Tapi, kita butuh pimpinan roh kudus untuk membukakan maksud dan tujuan firman itu, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita membaca firman, kita berdoa minta pimpinan roh kudus supaya menyingkapkan rahasia kebenaran. Dan firman tertulis itu menjadi remah, berbicara spesifik kepada kita untuk setiap kebutuhan dan pergemulan hidup kita. Sehingga, saudara, firman yang roh dan hidup itu bisa mengubahkan hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang membaca firman bolak-balik puluhan kali, tetapi hidupnya tidak diubahkan. Bahkan, justru bertolak belakang dengan kehidup. Hidupnya bertolak belakang dengan firman. Saudara, kenapa terjadi? Karena mereka hanya memahami Alkitab secara leterlek, secara tertulis sebagai pengetahuan saja. Tidak mendekati firman Tuhan sebagai roh dan hidup yang membiarkan firman itu berbicara dalam hati mereka. Sehingga firman itu bisa mengubahkan kita. Saudara, mari kita belajar firman dengan pimpinan roh kudus. Kita biarkan firman itu menjadi remah yang berbicara dalam hati kita. Sehingga remah itu bisa mengubahkan hidup kita. Dan kita menjadi saksi-saksi Kristus di bumi ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Alkitab, firman yang kami punya, bukan catatan-catatan sejarah biasa, bukan tulisan biasa, tetapi mengandung kehidupan dan roh yang bisa mengubahkan, yang tetap relevan dengan segala zaman, segala abad untuk setiap kebutuhan dan pergumulan hidup kami. Selalu terjawab dengan kebenaran firman. Karena firman adalah roh dan hidup yang mampu mengubahkan setiap kami. Terpuji nama Tuhan, biarlah kami selalu diisi dengan kebenaran firman yang adalah roh dan hidup itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.